PASCA BEREDARNYA INFORMASI dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau PIKOBAR yang menyatakan seorang pasien positif corona berdomisili di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung mendapat respon cepat dari pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan dan kewilayahan Kecamatan Babakan Ciparai menegaskan bahwa pasien terindikasi positif corona tersebut tidak menetap di Kecamatan Babakan Ciparai. Pasien tersebut hanya berdomisili kartu tanda penduduk di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai dan bekerja di luar kota. Pada saat dirujuk ke rumah sakit pun, pasien tersebut tidak pernah pulang terlebih dahulu ke wilayah Babakan Ciparai. Masyarakat pun dihimbau agar tidak panik terkait munculnya tanda pasien positif corona di PIKOBAR karena pasien tersebut tidak menetap di wilayah Babakan Ciparai. Alhamdulillah ternyata berdasarkan penjelasan secara resmi bahwa warga tersebut hanya beridentitas saja sebagai warga Marga Yutara Kecamatan Babakan Ciparai. Sebenarnya pasiennya sendiri tidak tinggal di kelurahan Marga Yutara. Status kewarganegaraannya saja, kewarganegara yang berdomisili di Marga Yutara. Dan yang bersangkutan tidak ke Marga Yutara. Artinya Marga Yutara steril, aman dari penyebaran corona dari pasien tersebut. Karena dari luar dia langsung ke rumah sakit, tidak ke Marga Yutara. Artinya berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan bahwa Kecamatan Babakan Ciparai tidak perlu dilakukan isolasi untuk penanganan corona tersebut. Sementara itu menyikapi pemberlakuan ASN bekerja di rumah, kewilaian Kecamatan Babakan Ciparai mengatur strategi dengan merotasi ASN yang bekerja di rumah dan di kantor secara giliran. Hal tersebut guna tetap berjalannya pelayanan di kantor Kecamatan Babakan Ciparai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.